Pemirsa Kadar PKK Kota Jambi gelar Jambore yang dibuka langsung oleh Seidda Kota Jambi Ariduan. Jambore ini merupakan sebagai ajang silaturahmi saling mengisi antara camat satu sama lain untuk bertukar pikiran. Beginilah suasana kemeriahan Jambore Kadar PKK tingkat Kota Jambi tahun 2024. Ditandai dengan pelepasan balon serta diawali dengan parade dan perlombaan lainnya. Yang dibuka oleh penjabat wali Kota Jambi yang diwakili oleh Seidda Kota Jambi Ariduan. Diikuti oleh 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi pada selasa 5 Maret 2024. Dalam sambutannya Ariduan mengatakan Jambore ini merupakan sebagai ajang silaturahmi saling mengisi antara camat satu sama lain untuk bertukar pikiran. Yang dilaksanakan setiap tahunnya di Kota Jambi. Riduan juga menyebutkan tugas dan tanggung jawab pemerintah Kota Jambi banyak dipantu oleh PKK, tim penggerak kecamatan maupun kelurahan. Banyak inovasi yang terlahirkan di kecamatan yang terkadang tidak tersentuh oleh pemerintah. Maka dari itu dengan program Jambore untuk mengisi kegiatan dan silaturahmi. Ada lagi kegiatan-kegiatan lain dan itu kita memaklumi bapak-bapak sekalian. Maka kegiatan Jambore ini adalah silaturahmi, ajang saling mengisi antara kecamat satu sama lain, tukar pikiran dan lain-lain. Dan itulah kita laksanakan setiap tahunnya di Kota Jambi. Dan kita tahu PKK ini banyak tugas dan tanggung jawab pemerintah itu yang dibantu oleh PKK, tim penggerak PKK Kecamatan, kelurahan, para kader-kadernya. Banyak inovasi, inovatif yang terlahirkan di kecamatan. Yang kadang-kadang tidak tersentuh oleh pemerintah. Dengan program inilah kegiatan Jambore ini mengisi kegiatan silaturahmi, ya mungkin hal-hal ada tidak semata-mata kegiatan ini untuk membantu masyarakat, ya ajang silaturahmi itu lebih memudahkan membantu masyarakat. Terima kasih telah menonton!